Intro Kekecewaan masyarakat Jakarta terhadap Anies langsung dimulai Sejak hari pertama Anies Baswedan menjadi gubernur Saat itu aplikasi klu yang sebelumnya sangat responsif Dalam menindaklanjuti laporan masyarakat Mendadak sulit diakses Tak ada lagi keterbukaan Apalagi jiwa melayani dari Pemprov DKI Yang sangat terasa di era Jokowi dan Ahok Kejengkelan warga bertambah Karena Anies membentuk tim gubernur Untuk percepatan pembangunan atau TGUPP Berangkutakan 73 orang Anggaran untuk tim pun sangat fantastis Yaitu 28 miliar rupiah Kian hari Anies terlihat makin tidak efisien dengan anggaran Bahkan mungkin bermain dengan anggaran Publik berulang kali marah besar Terutama saat Anies ketahuan menggunakan APBD DKI Lebih dari 1 miliar rupiah Hanya untuk membeli lem Aika Aibon Anies kemudian mengulanginya lagi Dengan pengadaan instalasi bambu getah-getih Dengan biaya setara bangunan bertingkat Berkonstruksi baja rumit Dalam kasus Formula E Anies bahkan masih dalam proses penyelidikan Dan terancam naik status Anies bukan saja tak mampu membangun Jakarta Namun ia punya cacat bawaan yang tak akan pernah dilupakan warga Jakarta Bahkan masyarakat Indonesia tidak bisa dipungkiri Naiknya Anies terutama karena dia membiarkan dirinya Didukung kelompok-kelompok radikal Yang gemar melakukan kampanye Sarah kepada lawan politiknya Termasuk menggunakan ayat dan mayat Intimidasi bagi warga yang tidak memilih Anies Tidak akan dikuburkan jenazahnya Anies identik dengan politik identitas Perpecahan akibat pilkada DKI tahun 2017 itu Belum 100% pulih hingga kini Masyarakat Indonesia terpolarisasi Tidak heran Anies dicap sebagai Bapak politik identitas Mungkin tak banyak yang tahu Kepribadian asli Anies Baswedan Saat remaja di tahun 1987 Anies pernah terpilih Untuk mengikuti program pertukaran pelajar American Field Service atau AFS Anies tinggal selama setahun di Amerika Serikat Inilah masa-masa pembentukan karakter Anies Yang kelak membuatnya menjadi cenderung western Atau kebarat-baratan Terlihat sekali dari ambisinya menjadi presiden Tanpa diikuti kemampuan untuk dekat dengan masyarakat Anies sejak muda menunjukkan ambisi yang besar Dengan cara-cara ala Amerika Mengajukan diri tanpa malu Dalam budaya nusantara Budaya timur Pemimpin tak pernah mengajukan diri Melainkan dipilih Pemimpin menunjukkan prestasi dulu Baru kemudian Masyarakat beramai-ramai mencalonkannya menjadi pemimpin Mekanisme yang telah berlaku Sejak tahap ketua RT Kepala desa hingga presiden Di sisi lain Anies pun tak mampu menunjukkan prestasi yang cukup bisa dibanggakan Ataupun kemampuan perencanaan yang handal Sebagaimana yang ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin Di Amerika Serikat Negara idolanya Kita ambil contoh Barack Obama Sebelum terjun ke politik Ia mengukir sejumlah prestasi Selama menjadi mahasiswa hukum di Harvard Lulus sekolah hukum Obama yang mulai memutuskan berkarir di bidang politik itu Mulai merintis kerja-kerja sosial Bagi rakyat demokrat Dari level terendah Setingkat ranting Dan Anies Baswedan Ia jelas tidak paham karakter bangsa Indonesia Sekaligus juga tak berprestasi tinggi Sebagaimana standar Amerika Negara idolanya Ia hanya seorang ambisius Dan mencela-mencele Anies bahkan tak pernah punya arah perjuangan yang jelas Ambil perbandingan Budiman Sujat Miko misalnya Sedari muda Sudah menjadi aktivis Yang membuat nyawanya diburu pemerintah Orde Baru Anies Baswedan juga tak punya kesetiaan pada organisasi Di tahun 2013 Anies mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat Ia tentu saja kalah Diam-diam Anies pun memiliki sifat bunglon Setelah kalah dalam konvensi Demokrat Anies merapat ke Jokowi Sambil mengkritik keras Prabowo Ia mendadak berjubah nasionalis sekuler Anies sempat menjadi menteri pendidikan Tapi segera saja Ia diganti karena kinerjanya buruk Tak menjalankan program KIP Yang menjadi prioritas pemerintah Malah sibuk pencitraan sendiri Melalui gerakan antar anak ke sekolah Anies bahkan tersangkut Kasus Frankfurt Book Fair Yang menjadi bukti awal Ketidakmampuannya menggunakan anggaran Dengan efisien dan transparan Anies kemudian sakit hati Mengganti jubah nasionalis sekulernya Dan merapat ke Prabowo Memuji-muji Prabowo Sambil mengkritik Jokowi Sehingga Gerindra Mencalonkannya menjadi cagup DKI Pada Pilkada 2017 Pilkada paling intoleran Sepanjang sejarah Indonesia Saat dilantik menjadi gubernur DKI Anies berpidato dengan muatan rasis Saatnya pribumi berkuasa Dan Jakarta sudah merdeka sekarang Dulu kita semua pribumi Ditindas dan dikalahkan Kini telah merdeka Kini saatnya kita menjadi Tuan rumah di negeri sendiri Mau tahu mencela-mencela Anies lain ya? Saat aktif di Yayasan Paramadina Ia dekat dengan kaum pembaharuan Islam Yang kerap disebut Jaringan Islam Liberal Belakangan setelah berganti jubah Dan dekat dengan kelompok intoleran Teman-teman lamanya di Paramadina itu selalu menjadi sasaran hujatan pendukung-pendukung Anies Dengan ujaran-ujaran intoleran Seperti kafir, murtad, dan lain-lain Si mencela-mencela tak sedikit pun membela teman-teman lamanya Dan kini Sifat mencela-mencela Anies makin klop Saat bertemu politiku super pragmatis Surya Paloh Atau SP Partai Nasdem Pimpinan Surya Paloh Mencalonkan Anies sebagai capres Keduanya dipersatukan oleh kesamaan sifat yang mungkin Publik tak banyak yang tahu Gemar Mementingkan diri sendiri Bila perlu menjadi bunglon Sudah lama Partai Nasdem dianggap menjadi pemangsa brutal Untuk kader penting partai-partai yang berkoalisi dengannya Nasdem seolah tak mempunyai ideologi dalam bersikap Politik menjadi selubung Untuk memenangkan kepentingan bisnis SP Dengan tujuan semata materi Memperluas jaringan bisnis Dan melakukan politik transaksional Yang menguntungkan Konglomerasi SP Nasdem gemar memanfaatkan celah Dalam kebekuan politik Lalu tampil seolah-olah menjadi Icebreaker Yang merasa pahlawan Dan pelan-pelan Memanfaatkannya untuk menekan mereka Yang terlibat Konon salah satu alasan SP melakukan strategi Menggebuk Jokowi merangkul Anis Karena banyak kadernya bermasalah saat menjabat Sehingga jika korupsi ini bocor ke publik Maka Nasdem dapat perlindungan dari publik Terutama dari para pendukung Anis Hal yang sama juga dilakukan Anis Terhadap kasus-kasusnya Terkait APBDDKI Anis menggunakan pendukungnya Untuk menyebar fitnah Bila KPK ataupun BPK Memeriksanya dengan alasan politis Karena kepentingan 2024 Padahal Orang buta pun tahu Meski APBDDKI yang nyaris tembus 100 triliun rupiah itu Tidak diikuti pembangunan yang masif Ataupun program-program Pemberdayaan masyarakat Yang langsung berdampak Pada peningkatan Kesejahteraan masyarakat Surya Paloh Adalah gambaran orang yang memperlakukan politik Sebagai bisnis transaksional Tak heran Meski berasal dari Aceh Surya Paloh kalah total di sana Orang Aceh sudah banyak tahu Kelakuan dan sifat SP Sesaat sebelum mengumumkan Akan mencapreskan Anis Terjadi Eksodus besar-besaran Di antara kader Nasdem Di internalnya sendiri SP sangat licik Menyingkirkan orang yang tak disenanginya Tercatat Mantan Menteri Tata Ruang Ferry Mursidan Baldan Yang membanggang SP Dikriminalisasi lewat istri Ferry Dalam kasus tuduhan penggelapan laporan saham Pengalihan pemilik Batu Baralahat Begitu juga dengan Rio Capella Karena kedekatan Rio dengan Jokowi Mengundang rasa iri SP Permainan politik ultra pragmatis SP Dengan menggunakan partai Nasdem ini Sangat berbahaya Bagi perkembangan demokrasi Dan hukum di Indonesia Sifat gemar mencari keuntungan pribadi inilah Yang menjadi titik persamaan SP Dan Anies Baswedan 2024 sudah dekat Kampanye pencitraan dan politik identitas Bertebaran di seluruh penjuru negeri Popularitas seorang yang pandai Bercitra santun Dan merangkai kata Kerap menipu masyarakat kita yang polos Dan gemar berprasangka baik Adalah kewajiban kita Untuk membukakan fakta pada mereka Agar bisa memilih yang kompeten Bukan hanya populer Yang berintegritas Dan bukan yang mencela-mencela Dan hanya mencari keuntungan pribadi Hati-hati dengan mereka Karena dibalik kata-kata santunnya Justru merobek tenun kebangsaan Bangsa Indonesia Dan tentu saja Tak mampu Meristorasinya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton